Nanti komentar terbaik akan saya pilih untuk diberikan souvenir berupa t-shirt menarik dari agronomis Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa sebagai petani kakao maka kebun adalah kantor kita yang paling adem Karena ada banyak udara segar disini ya Instalasi AC terbaik lah pokoknya Apalagi kondisi sekarang menuntut kita untuk physical distancing Nah solusinya adalah karantina Ya karantina di kebun ya biar dapur kita tetap berasap Nah tetap jaga kesehatan semoga yang lagi viral ini cepat berlalu Nah di kebun aja deh pokoknya Kali ini di kebun ada sesuatu yang menarik untuk kita bagikan lagi Kepada sobat agronomi semua Sebenarnya ini adalah fenomena yang sering ditemui oleh saudara-saudara kita petani kakao yang lainnya Dimana buah kakaonya berlubang seperti ini Padahal masa panennya sudah tiba Lebih parahnya lagi beberapa buah yang masih muda juga mengalami hal yang sama seperti ini Jadi buahnya berlubang hingga bijinya menjadi rusak Ada yang berserakan di tanah Namun ada juga yang hancur Terus terang Sejujurnya saya tidak tahu siapa pelakunya Beberapa mengatakan ini adalah serangan tikus Ada juga yang bilang ini adalah serangan tupai atau bajing Tapi saya tidak mau menghakimi ya Jadi Karena saya tidak tahu yang mana pelakunya apakah tikus atau tupai Namun yang pasti Kondisi buahnya seperti ini ya Bisa dilihat Saya akan tunjukkan dokumentasinya ya Oh iya Jika sahabat agronomis tahu Silahkan dijawab di kolom komentar Nanti komentar terbaik akan saya pilih untuk diberikan souvenir berupa t-shirt menarik dari agronomis Caranya cukup berikan alasan ataupun bukti yang kuat ya Bahwa ini disebabkan oleh tikus atau tupai Nah semoga beruntung ya Ditunggu jawabannya Nah ini ada dua gejala serangannya ya yang akan saya tunjukkan Yang pertama ini berlubang Nah bekas gigitannya seperti ini Coba diperhatikan baik-baik Bisa dilihat juga disini biji kakaonya berserakan seperti ini di tanah Jadi Bijinya masih utuh Entah hanya mengisap pulpnya atau placenta bijinya ya Tetapi buah ini sudah kosong Tidak ada lagi biji Pulp atau placenta di dalam juga tidak ada Dan ini bijinya masih utuh Di jala selanjutnya seperti ini ya Bisa dilihat ini sepertinya buah kakao yang masih muda Untuk bekas gigitannya juga bisa dilihat seperti ini Hampir sama menurut pengamatan saya ya Namun yang berbeda adalah Di sini biji-bijinya hancur Tidak menyerupai biji lagi Dan ini berserakan juga di tanah Jadi terus terang saya masih bingung Siapa dalang dibalik semua ini Menurut tetangga kebun katanya ini adalah serangan tikus Namun ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah serangan tupai Nah saya juga belum tahu Oke sambil menunggu jawaban dari sahabat agronomi semuanya Saya mencoba mencari solusi dari serangan binatang pengerat tersebut Karena menurut saya itu sama-sama menjadi musuh utama kita Saya menemukan beberapa metode yang bisa dilakukan Jika kebun mengalami hal yang sama dengan kebun ini ya Yang pertama jaga sanitasi kebun Hasil pangkasan jangan sampai berserakan di kebun Sehingga lebih mudah untuk prediksi tempat bersarang dari binatang pengerat ini ya Selanjutnya kita bisa memasang perangkap Ada banyak jenis perangkap yang bisa digunakan Bisa juga dikombinasikan dengan umpan ya Kita juga bisa memanfaatkan musuh alami Nah ada yang menarik dari kenangan masa kecil Dulu ketika ke kebun orang tua biasanya memelihara kucing di kebun Setiap pagi kucingnya dibawakan makanan ya ke pondok kebun Dan ternyata hari ini saya baru sadar bahwa Kucing ini bisa menjadi alternatif pengendali tikus Yang terakhir sebagai langkah paling akhir Dan ini jika serangan sudah sangat ekstrim ya Maka gunakan rodentisida Ada beberapa rodentisida yang efektif digunakan Ada yang dicampur dengan buah-buahan Ada juga yang dicampur dengan kacang-kacangan ataupun gabah Dan juga yang berbentuk seperti batang sabun Nah silahkan dicoba ya Namun catatannya ikuti petunjuk penggunaannya Untuk memastikan kesehatan dan keselamatan terhadap diri, keluarga, dan lingkungan kita tentunya Karena lingkungan yang tidak stabil adalah awal mula, lahirnya, atau meledaknya sama perusak tanaman Oke Sobat Agronomis, cukup sekian untuk dokumentasi kali ini Ditunggu jawabannya di kolom komentar ya Dan semoga beruntung Salam Agronomis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!